Selamat datang kami ucapkan Kepada bakal pasangan calon wali kota Dan wakil wali kota Pelangkiraya Beserta rombong Di kantor KPU Kota Pelangkiraya Pengalungan sal oleh Selamat datang kami ucapkan Kepada bakal pasangan calon wali kota Dan wakil wali kota Pelangkiraya Dan Bapak Ibu kami persilahkan Untuk memasuki ruangan Dan menempati tempat duduk Yang telah kami sedih Kepada bakal pasangan calon wali kota Pelangkiraya Pada pilkada serentak tahun 2024 Di KPU Kota Pelangkiraya Dimulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera Untuk kita semua Shalom Om Swasyastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Tabes Selamat Lingun Lalatai Salam Sujud Karindam Malempang Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kacubatan Bacuramin Kasaruga Basengat Kacubatan Bangsa dan Manal air Harilah kita bersatu Indonesia bersatu Di rumah tanahku Di rumah tanahku Pasengku Hari aku semuanya Kamu'lah jiwanya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersilakan kepada pasangan calon untuk menuju kemeja penandatanganan dan kepada Ketua KPU dan Anggota serta Bawaslu, kami undang untuk maju ke depan bersama-sama menyaksikan penandatanganan surat pernyataan visi-visi dan program pasangan calon. Terima kasih. 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 dan saya memuliakan para tamu undangan, bakal pasangan calon, para pimpinan partai politik, LO, dan seluruh hadirin yang menyaksikan baik secara langsung di kantor KPU Kota Palangkaraya maupun secara online, kita ada jalur live streaming. Kami ucapkan selamat datang di Aula RPP, Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Palangkaraya. Puji dan syukur kita hadiratkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena saat ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan bisa hadir dalam mengikuti prosesi pendaftaran bakal calon, wali kota, dan wakil wali kota Palangkaraya. Sekiranya terkait dengan bagaimana prosedur dan tata cara pendaftaran, LO, dalam hal ini LO partai maupun partai pengusung, sudah berkoordinasi secara intens dengan kami, tim helpdesk di KPU Kota Palangkaraya, sehingga apa yang dijalankan saat ini sudah sesuai dengan peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku. Perlu kami sampaikan beberapa hal terkait dengan mekanisme pendaftaran. Yang pertama adalah terkait dengan waktu pendaftaran. Jadi waktu pendaftaran ini dalam kurun waktu 3 hari, dari tanggal 27 sampai tanggal 29. Jadi untuk tanggal 27 sampai tanggal 28, kita membuka pendaftaran, dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Lalu dilanjutkan pada hari ketiga, yaitu hari ini tanggal 29, dari pukul 8 pagi hingga 23.59. Artinya kalau Bapak Ibu nanti datang jam 10 juga masih kita bisa terima. Ya, masih masuk waktunya. Lalu terkait dengan percaratan pencalonan. Harus memenuhi syarat ketentuan yang sudah ada dalam keputusan KPU Kota Palangkaraya nomor 183 tahun 2024 tentang penetapan syarat minimal perolehan suara sah sebagai persaratan pencalonan dari partai politik ataupun gabungan partai politik tingkat Kota Palangkaraya dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palangkaraya tahun 2024. Yaitu memenuhi perolehan suara sah paling sedikit 10% dari total keseruan jumlah suara sah hasil pemilu DPRD Kota Palangkaraya. Dalam hal ini sama dengan 16.055 suara-suara sah minimal untuk bisa mengajukan pasangan calon. Ketiga, kehadiran bakal pasangan calon dan pimpinan partai politik pengusung yaitu Ketua dan Sekretaris. Berikutnya, keempat, kelengkapan dan keasahan dokumen pencalonan diantaranya model B Pencalonan Parpol KWK yang ditantangani di atas materai serta dibubuhi cap basah oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik. Yang berikutnya adalah model B KWK persetujuan partai politik yang ditantangani di atas materai serta dibubuhi cap basah oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya untuk parpol tingkat pusat serta persyaratan calon lainnya. Jadi ada dua persyaratan, persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang akan kita periksa. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas menjadi indikator bagi KPK Kota Palangkarai dalam menentukan status pendaftaran diterima atau dikembalikan. Tidak lupa kami sampaikan bahwa dalam hal pendaftaran bakal paslon selanjutnya dinyatakan diterima, maka KPK Kota Palangkarai akan memberikan tanda terima serta surat pengantar pemeriksaan kesehatan bagi bakal pasangan calon ke rumah sakit daerah Doris Silpanus, Palangkarai. Kami juga akan sertakan panduan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dari tim pemeriksa kesehatan. Dalam pemeriksaan kesehatan nantinya kami menghimbau agar dilakukan dengan tertib dan tetap mengunjung tinggi dan menghormati masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada tamu kami yang terhormat, tamu kami yang kami muliakan untuk menyampaikan sambutan terkait maksud dan tujuan kehadirannya ke kantor KPU Kota Palangkaraya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat melaksanakan proses selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan dengarkan kembali sambutan dari bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palangkaraya kepada Bapak dengan hamati silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Ketua KPU Kota Palangkaraya Pak Joko beserta seluruh jajaran anggota KPU Palangkaraya ada Pak Anang, Pak Tris, Ibu Keburia dan Pak Taufik yang sama-sama kita hormati Ketua Bawaslu Kota Palangkaraya Bu Endrawati beserta anggota Bawaslu Kota Palangkaraya yang senantiasa masih menunggu bakal calon dan calon wali kota dan wakil wali kota Palangkaraya Ibu Staris KPU Kota Palangkaraya berserta seluruh jajaran yang sama-sama kita hormati Bapak Insinyur Haji Ahmad Jaini selaku bakal calon wakil wali kota Palangkaraya beserta istri yang sama-sama kita hormati ini hadir bukan ini sebagai orang tua Bapak Insinyur Haji Abdul Rajak beserta Ibu Nda, Ibu Hajah Jaidah Haji Abdul Rajak yang saya hormati rekan-rekan ketua partai politik dan juga sekretaris yang hadir pada malam hari ini mungkin saya tidak elok setidak saya sebutkan mungkin ada pertama dulu adalah Ketua PKB Kota Palangkaraya Bapak Sugianur beserta sekretaris Pak Petus Diansah Wah yang sama-sama kita hormati Ibu Tuti Dau yaitu ketua partai nasional demokrat Kota Palangkaraya beserta Ibu Sekretaris Ibu Susi yang sama-sama kita hormati hadir juga Pak Erlan Darmansah beserta ketua Gerindra Kota Palangkaraya beserta sekretaris yang sama-sama kita hormati juga hadir Ibu Hajah Bumi Mastika beserta sekretaris yaitu sebagai ketua Demokrat Kota Palangkaraya yang sama-sama kita hormati ketua partai Perindo beserta Pak Sekretaris hadir ketua PSI Kota Palangkaraya beserta sekretaris hadir apalagi ini PBB mohon maaf PBB beserta sekretaris partai Hanura beserta sekretaris PKS partai ketua partai PKS beserta sekretaris apalagi buruh partai buruh ketua sekretaris kemudian partai umat ketua sekretaris mohon maaf ketua ketua tidak hafal saya dan tidak gelora itu pengusung ada lagi enggak P3 nah Ibu ketua beserta sekretaris mohon maaf nih ada lagi yang kelewat dah Hanura sudah PSI sudah gelora pendukung selaku pendukung yang sama-sama kita hormati oh ya Golkar setahun padahal hadir lengkap partai Golkar kota Palangkai beserta ketua dan sekretaris juga mungkin tidak perlu disebutkan istri istri tercinta nanti kalau tidak disebutkan dimarah ya Bapak Ibu tamu undangan rekan-rekan wartawan media cetak elektronik aparat TNI Polri dan juga dari Pol PP Bapak Ibu tamu undangan hadirin sekalian yang saya hormati Alhamdulillah puji dan syukur kita aturkan kepada Allah SWT Tuhan yang maesah karena atas limpan rahmat dan karunnya kita pada hari ini senantiasa diberikan sehatan sehingga bisa hadir bersama-sama di kantor KPU Kota Palangkaraya pada malam hari ini dengan keadaan sehat walau yang pertama saya ucapkan terima kasih dulu atas berkenaan ya menerima kami selaku bakal calon wali kota dan wakil wali kota Palangkaraya beserta seluruh jajaran untuk kepada pihak KPU Kota Palangkaraya dan bawah seluruh Kota Palangkaraya yang telah berkenan menerima kami pada lama hari ini dan mudah-mudahan ya Alhamdulillah kalau Pak Ketua tadi menyampaikan sampai jam kalau tanggal 29 ini sampai jam 23 59 waktu Indonesia Barat mudah-mudahan tidak perlu sampai jam jam 12 malam jadi bisa beristirahat pada malam hari ini jadi selain terima kasih tentu dan juga Ibu Ketua Bang Waslu Kota Palangkaraya terima kasih Ibu Ketua mau perkenannya hadir mau menunggu nanti susah kita kalau dipanggil terus oleh Ibu Ketua Bang Waslu Bapak Ibu Bapak Ibu hadirin sekalian Rekan-rekan Ketua Partai Politik yang hadir pada malam hari ini tentu maksud dan tujuan kedatangan kami tentunya adalah dalam mendaptarkan diri mendaptarkan diri untuk mengikuti ataupun sebagai bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palangkaraya di pemilu 27 November tahun 2024 ini dan tadi selain itu maksud dan tujuan kami juga menyerahkan berkas administrasi yang memang sudah dipersyaratkan oleh undang-undang baik dari KPU dan juga Mbak Waslu dan disini juga kami dihadiri dari 14 mohon maaf 13 partai pengusung 1 pendukung itu juga sudah dilengkapi dan mudah-mudahan bisa diterima dan dinyatakan lengkap sehingga bisa naik predikat ataupun kami bisa lolos dari bakal pasangan calon menjadi calon itu mudah-mudahan dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mari kita sambut pemilu wali kota dan wakil wali kota Palangkaraya tanggal 27 November tahun 2024 ini dengan gembira dan juga salah satunya meningkatkan partisipasi pemilih yang ada untuk mengikuti pemilu ini dan mari pemilu kali ini kita lakukan dengan damai kita lakukan dengan baik dan mudah-mudahan bisa lebih berkualitas dan memang menjadi contoh menjadi contoh ataupun menjadi role model di pelaksanaan pemilu yang ada di Kalimantan Tengah itu saja dan doakan juga mudah-mudahan pemilu kita khususnya di kota Palangkaraya dan umumah di Kalimantan Tengah ini bisa berjalan dengan aman dan lancar hingga terpilihnya nanti kepala daerah di seluruh Kalimantan Tengah ini amin itu saja mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan saya akhiri wabilah topik validayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera untuk kita semua selanjutnya penyampaian kesimpulan hasil pemeriksaan dokumen pencalonan selamat menikmati 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 ini dinyatakan berkasnya dapat diterima demikian yang dapat kami sampaikan, kami akhiri bila hitubikullah hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pencapaian kesimpulan hasil pemeriksaan dukung pencalonan telah disampaikan oleh Kadit Teknis selanjutnya proses menciptakan tanda terima pendaftaran selanjutnya penyerahan tanda terima pendaftaran dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan oleh KPU Kota Pelangkeraya kepada bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pelangkeraya tahun 2024 kepada Bapak Ibu kami silakan termaju ke depan terima kasih 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 ya sudah selanjutnya kita masuk pada penyerahan cenderamata oleh KPU Kota Pulanggeraya kepada bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pulanggeraya selanjutnya kita masuk pada sesi foto bersama terima kasih selamat menikmati masih dalam sabarlah ya terima kasih atas kebersamaan pada malam hari ini saya teka mohon diri apabila ada salah kata kami mohon maaf akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak zennya mana pak zennya masih saliman masih saliman belum mana sabar karena aku yang bertakun pak zennya pak zen siap terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah pada malam hari ini saya berserta Bapak Insinyur Haji Ahmad Jaini MP telah melakukan pendaptaran di KPU Kota Pulanggeraya untuk sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Pulanggeraya di pemilu Kota Pulanggeraya tahun 2024 ini tadi juga sudah dinyatakan berkas diterima oleh KPU Kota Pulanggeraya ditemani oleh bawah seluruh Kota Pulanggeraya nah untuk saat ini saya persilahkan untuk rekan-rekan wartawan yang ingin memberikan ataupun bertanya saya persilahkan apa tadi oke langsung satu mungkin langsung dua tiga ada lagi oke terus hah mengapa mengusung keren masa jelek yang pertama tadi PC dan misi ya PC dan misi ya yang pasti adalah karena melanjutkan di sebelah ada juga ibu wakil wali kota prioritas 2018-2023 saat ini juga ada Pak Insinyur Ajia Ahmad Jaini yang paling pasti adalah melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan dan salah satunya juga adalah memberikan tambahan masukan dari hasil kita apa bersosialisasi lah bertemu masyarakat yang paling penting adalah bahwa visi dan misi tersebut direncanakan yaitu dari button up top down itu ada top down itu ada tapi itu adalah kebijakan-kebijakan strategis bisa terkejakan kebijakan strategis tadi apa ya lupa saya janganlah seperti itu ya ini iya yang terpenting optimis ya Alhamdulillah saya juga tidak maksudnya kalau ada yang mengatakan memborong partai itu indah itu berjalan dengan sendirinya mengalir dan tidak sesuai tidak sesuai saya juga tidak membayangkan ya Alhamdulillah ya bisa ada 13 parpol 14 parpol yaitu 24 kursi yang ada dari 30 kursi di DPRD Kota Palangkaraya ini ya saya hanya bisa mengatakan Alhamdulillah itu berjalan itu berjalan dan tidak ada maksud perencanaan dan lain-lain nah kalau target kemenangan ya semua pasangan pasti ingin menang semua pasangan pasti ingin menang optimis ya optimis ya untuk target kemenangan rahasia kita aja kan optimis optimis menang insya Allah rahasia dululah itu strategi politik jangan nanti kalau iya nanti kan dikira bagaimana menda ya 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 itu bukan ranah jangan lah jangan ranah tidak etis menurut saya saya mau komentar itu ya ya semua ya semua semua berimbang semua berpeluang ya semua juga perlu kerjasama perlu kerja keras itu masyarakat nanti saya kembalikan ke masyarakat yang menilai ya seperti itu tadi yang pasti melanjutkan ya yang pasti melanjutkan pelayanan dan juga kan karena RPJMN juga kan baru dibuat nanti bulan bukan apa presiden dilantik oktober ya kita juga pastikan menyesuaikan salah satu juga RPJMN jadi yang pasti lanjutkan lanjutkan tentu dari 5 tahun itu juga ada evaluasi bersama-sama rekan-rekan dari praksi ya praksi DPRD PROD 2018 2024 itu kan juga ada masukan-masukan dan lain hal itu kita jadikan satu seperti itu ya sudah cukup ya oke makasih ya ini dari kemarin kan ditanya-tanya ya sekarang lah waktunya saya mendaftar wakilnya ini sudah mungkin tambahan saja tambahan kenapa saya mengambil Pak Insinyur Haji Ahmad ya ini yang pertama ini tidak ya kita 13 parpol 13 parpol itu tentunya ya berkomunikasi semuanya tidak mungkin mengiyakan satu persatu yang namanya wakil itu kan cuma satu kita bisa dua kita bisa tiga untuk mengambil jalan tengahnya mengambil jalan tengah maka mengambillah birokrat yang mengambil birokrat dan juga di pada pilkada wali kota pada tahun ini saya coba mencoba menggabungkan menggabungkan tentang elektoral elektoral politik dan birokrat tidak lain dan tidak bukan tentunya untuk supaya bisa lebih maksimal lagi pemerintahan ya pemerintahan kota Palangkarai dan juga akhirnya ya bisa memberikan perhatian yang lebih untuk masyarakat dan hingga mudah-mudahan insya Allah bisa mesejahterakan lebih mesejahterakan masyarakat kota Palangkarai itu saja cukup tambahan terima kasih rekan-rekan wartawan selamat malam minta sepatu baru Pak Leo suruh apa suruh apa ayo ayo warga kota